Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa kok kayak gimana gitu? Soalnya kita udah seragam gitu Oh iya kapal ya? Tuh dulu! Ayo mana ini wali nikahnya? Mohos apa wali nikah sih Cacing? Apa gimana Nanda? Mas Api ya? Seterusnya sama Nanda boleh gak sih? Terusnya sama Nanda? Oke Lebih fresh gitu lah Bener lebih fresh Ya Allah Oke Cing Ngapain di sini? Kita mau bawain acara Nanda Acara gue sama si Eca Kirain kupas tuntas Itu kan acara bagus Cuma udah Apa ya? Gimana sih maksud lo? Gimana maksud lo? Enggak enggak Cak Itu acara bagus kok Cak Kita langsung ini aja Aku enggak Bukan Cak Astaga Masih penyanyi Kamu gimana nih? Katanya mau sama Nanda kok Soalnya Nanda sama Car tuh Belakangnya A semua Biar beda gimana kalo Tapi ini atmosfernya udah beda ya? Waktu kumpas tuntas tuh enggak seestetik ini Ya kan acara gue Gimana sih? Ini juga tuh beda banget Cing Apanya yang beda? Ininya Apa tuh? Enggak jadi Begari 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 Gimana? Gimana tau kan kagiannya So Asik Seputar obrolan kampus asik Oh udah tau dong Kita mulai ini Ini apa dulu ya? Iya kita satu dulu Satu, dua, tiga Kembali lagi di acara So Gimana? Gimana? Ya maklum lah ya Masih ini permulaan Kembali lagi di acara So Asik Seputar obrolan kampus asik Begit 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 Nah Ada bintang tamu kayak biasanya kan suka ada nih Ada dong Ada dong Dia tuh Salah satu mahasiswa yang cuannya banyak Banyak Aku suka cuan Hei Cewek emang gitu ya Cewek-cewek bintang tamunya Kita langsung panggil aja kan Aduh Cak Mulu keluarnya tuh Oh boleh Berarti langsung dipanggil ya Langsung dipanggil aja Satu, dua, tiga Tidak 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 Nah ini dia enak Tamu kita Siapa namanya sih? Tanya coba Halo A.A. Jangan nih Siapa namanya? Bilal Oh iya Ini gerahnya pada Ada AC Tengah 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 Wangi-wangi moneynya tuh tercium soalnya kalau manajemen Agak aktif ya Tengah 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 hehehe dan ini lalu skill dikit lah eee diskipernya saya udah nikah tapi tapi gapapa kalo mau yang kedua ngga 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 you still the f**king ego ngga 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 bohong bercanda ayang maaf ya oh udah punya ayang hai tete aduh mengayominya ga susah ya cacing bang kalo boleh tau denger-denger nih abang kita kan reset ya bang katanya abang punya usaha gitu ya alhamdulillah ada usaha usaha di kampus katanya bang ya tentu sekarang sih di kampus tadinya memang di luar kanapus pas tadi dia di luar kampus di rumah itu semenjak kapan bang usaha buka usaha gitu buka usaha sih sebenernya dari 2017 ya karena memang niat awalnya ya keadaan juga ya kita saya sebetulan dari keluarga yang memang bukan orang yang berkecukupan jadi pengen kuliah ya harus punya modal nah jadi buka usaha disitu dulu tuh 2017 lulus banget ke SMA tuh ada spare waktu tuh buat libur kan ya nah itu saya saya sengaja buat jualan sebelah jualan sebelah dari berawal dari sebelah dulu ya karena dulu 2017 tuh hit sits nya ya berarti sebelum kuliah tuh udah punya usaha ya karena memang ya bahkan ga dari sebelum kuliah sih dari SD mungkin udah-udah jualan berarti masakan AAN enak dong ya bisa dicoba ya boleh nanti dari kita ke belakangan ya jangan iya sama cacing boleh parah juga suka sama diajak iya dong aku mau nanya dulu boleh kan tadi A.A kan katanya usaha sambil kuliah juga nih cara memanajikan kebetulan dari manajemen juga tuh bisa cara manage antara lagi usaha sama kuliah kan kadang orang-orang suka cover ya atau ga suka eos gitu nah gimana cara pemanajenya sebenernya dulu tuh sempet ya awal-awal kuliah tuh awal usaha ya kan sambil kuliahnya emang agak susah untuk memanaj karena kan ga bisa dong kita sambil lagi tiba-tiba lagi belajar kan terus ada yang kita izin kok mau masak dulu karena emang harus ada yang dikorbankan dalam arti bukan dikorbankan dan tinggalkan ya tapi kita atur lagi waktunya gitu nah 2019 tuh orang saya memutuskan buat pindah kan 2017 ternyata di FKOM nah kelas reguler UF dulu di TI sampai 4 semester di reguler siang udah-udah sambil jualan cuman memang agak keteter juga jadi ga sinkron lah gitu ga se passion lah karena sebenernya suka ke komputer juga cuman memang ternyata lebih kecintaannya tuh lebih suka masak gitu suka masak ya iya berarti lebih suka masak apa suka? sukanya sih saya yang di rumah cing aku punya kamu tapi boong udah udah tau dong mereka iya kayak gitu makanya jadi memutuskan buat pindah jurusan ke manajemen yang memang bisa dibilang itu bidang ilmunya disana biar fokus saya pengen ngembangin usaha saya gitu dan alhamdulillah 2019 tuh memutuskan pindah ke manajemen dan pindah ke kelas malem karena ada kelas malem iya ada reguler malem jadi pagi sampai sore saya jualan mandi udah langsung berangkat kuliah kayak gitu jadi memang ya ga ada istirahat sebenernya nama usaha alhamdulillah alhamdulillah tuh harus bekerja keras sih iya kayaknya super nama usaha tuh apa sih A? nama usahanya sebenernya kantin 21 itu tuh yang ngasih nama tuh Almasud ibu jadi memang agak berat juga untuk ganti nama buat di branding ulang karena sempet awal tuh agak susah ngebranding nih Kantin 21 terdengar kayak terlalu umum banget gitu ya, nah cuman memang Alhamdulillah, bagus ya kalo umum, Kantin 21 jadi orang nggak tau. Sebenernya plus minus ya kalo brand tuh emang sekarang sih emang udah familiarnya Kantin 21 gitu, cuman memang awalnya agak susah di branding, cuman kemarin Alhamdulillah ada solusi ya lebih mudah lagi. Tapi nggak ganggu kuliah juga kan? Ya belum lah, ngilai lancar terus kuliah lancar. Tugas aman, uang aman, cinta juga aman. Tuh, kayaknya gue salah terus bos, kayaknya yang ganggu ini deh. Bukan dagang, bukan. Kalo soal ini sih bang, apa ya namanya, itu kan Kantin udah buka lama ya bang. Tapi sempet vakum juga. Kalo ngomongin penghasilan boleh nggak sih bang, spill dikit-dikit lah. Penghasilan? Per bulan kah, per minggu atau apa gitu. Per hari boleh. Sebenernya kalo penghasilan ya namanya usaha dari pengalaman saya pribadi gitu sampe sekarang itu saya belum bisa sustain gitu. Tetep segitu aja, belum belum. Cuman memang ini buat apa ya, inspirasi aja buat temen-temen mahasiswa ya maksudnya. Saya juga nggak nyangka gitu. Maksudnya bener-bener nggak disengangka. Sempet itu satu bulan itu omsetnya nyentuh di angka 50 juta. Tapi memang, memang nggak tiap bulan segitu. Ada event kayak kemaren, tiap tahun baru lah. Biasanya tahun baruan orang-orang, kan kalo sekarang bukan sebelak aja ya, ada barbeque, home service segala macem. Nah itu orang-orang pasti pesen barbeque tuh nggak, misalnya satu orang yang pesen tuh nggak mungkin cuma 100 ribu gitu. Nah itu sempet-sempet nyentuh di angka segitu. Gitu lah. Keren juga ya, sangat penginspirasi. Cuman ya memang namanya usaha ya, kadang-kadang kita ada sepinya gitu. Naik turun ya bang ya. Kalo itu dikelola sendiri apa gimana sih bang? Kalo sendiri kan kayak butuh pegawai, gue siap kok. Gimana cing? Butuh dikit juga ya. Sebenernya kalo buat sekarang di Kantin 21 itu masih sebenernya apa ya, bisa dibilang one man show. Cuman udah dari 2018 lah ada yang bantu gitu karyawan. Sempet punya karyawan sampai empat. Karena emang ada dua cabang kan dulu. Cuman ternyata masih kurang bagus manajemennya gitu. Ya masih sambil belajar kan gitu kan. Emang bagus satu pusat daripada bercabang. Iya, terkuat pusat, terbanyak cabang. Iya gitu. Kan tadi denger-dengar sempat vakum juga ya. Itu tuh kenapa biasanya? Sebenernya bukan dari, apa ya, ini lebih ke masalah internal pribadi ya. Karena dulu tuh vakum sekitar 2019-an lah. Lagi Covid belum? Belum. Oh belum. Nah tapi gak terlalu lama juga vakumnya gitu. Karena dulu tuh yang punya resep ini tuh sebelah ya. Yang bisa Alhamdulillah mebekali saya buat kuliah, buat hidup sekarang gitu. Alhamdulillah ibu. Itu dulu tuh meninggal di 2019 Agustus gitu. Jadi apa namanya, saya anak, sebenernya anak bungsu, laki-laki. Dan yang paling dekat sama ibu gitu. Jadi mungkin dulu terguncang lah. Iya. Jadi gak bener lah gitu hidupnya. Karena promosinya gimana sih lewat media sosial? Oh iya. Kalau emang apa namanya, buat promosi, sistem promosi Kani21 sendiri. Itu emang dari awal saya buka. Itu emang apa ya. Udah. Apa seenggaknya ya. Mulik tentang digital marketing. Oke. Karena dari dulu kan 2017 tuh belum ada nih. Greb sama Gojek di Kuningan. Oke. Belum hype lah gitu. Belum terkenal. Nah saya udah mulai pemasaran lewat online, lewat Instagram. Kayak gitu. Di WhatsApp. Jadi udah seenggaknya udah ngerti. Udah tau gitu cara gimana Mas Sarin. Kalau saya dari dulu punya prinsip pengen. Nge-branding akun sosmed dan juga brand usaha saya sendiri tuh dengan organik gitu. Gak mau pake booster-booster yang follower kayak gitu. Oh iya. Jadi. Gak ada ya. Kalau organik tuh. Apa namanya. Followers tuh jadi apa ya. Loyal gitu. Bener bener bener. Tapi Bang. Tadi kan resepnya dari almarhum ibu ya kan. Nah kalau tanggapan dari keluarga Abang gimana. Abang kan sekarang udah punya bisnis gitu. Istri. Istri juga itu tanggapan mereka gimana Bang. Ya sebenernya. Emang awalnya sih resep ini dari almarhum ibu ya. Dan apa namanya. Diajarkan langsung gitu. Pas beliau lagi memang. Kan sering cuci darah gitu ya. Lagi sakit. Dia tuh ngejarin. Cuma memang resep ini disempurnain lagi. Kalaupun. Misalnya dari pihak keluarga. Kakak atau siapa yang minta resep. Ya saya kasih resep yang ibu gitu. Karena kan yang sekarang di jalan itu beda. Ya. Dari hasil resep lagi. Terus di apa namanya. Di modifikasi lagi gitu. Oke oke. Bawa seblaknya gak sih. Wah kayak nyoba deh. Ada juga sih. Barangkali bawa kan agak gratis gitu ya. Kalau kesannya kan bayar ya. Ngarup yang gratisan terus. Ya barangkali. Apa? Aku mau nanya nih. Iya bukan ke kamu. Kan pasti banyaknya jiwa-jiwa muda yang ingin berbisnis gitu ya. Ada gak sih tips and trick? Atau misalkan pesan-pesan atau saran untuk teman-teman yang masih ragu buat. Aduh aku kayaknya. Jujur nih di lingkungan aku banyak banget teman-teman aku yang pengen buka usaha tapi. Gak punya moda. Pertama itu. Kedua dia gak yakin dengan dirinya sendiri. Boleh Aak? Sebenernya saya sangat rapesia-sia. Buat Universitas Kuningan gitu. Karena baru beberapa tahun ini ternyata mahasiswanya juga. Minat buat wirausahanya tuh banyak. Dan alhamdulillah Uniku udah memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi dan punya kemauan. Untuk berwirausaha tuh di galeri wirausaha. Nah itu jadi ini sebenernya udah gak ada alasan buat mahasiswa yang pengen punya usaha. Dia tuh gak ada alasan buat ah gak mulai usaha gitu. Karena tempat udah ada permodalan banyak ya. Terus juga apa namanya fasilitas juga udah kumplit lah gitu. Tinggal kita maunya aja gitu kan. Nah tips and trick buat teman-teman yang mau usaha gitu tapi belum mulai-mulai gitu ya. Sebenernya saya masih termindset dalam pikiran saya tuh apa namanya. Entah ya saya lupa siapa yang ngomong. Cuman usaha yang bagus itu adalah usaha yang dijalankan gitu. Mau sebagus apapun konsep kita bikin apa namanya bisnis plan segala macem. Tapi gak dijalanin ya gak akan jalan gitu. Gak akan bagus. Tuh makanya saya dari dulu gak banyak pikir. Buat usaha tuh yang penting yaudah coba dulu. Dulu makrum ibu saya yang masak saya yang masarin gitu. Jadi terus belajar seperti itu. Ketika mau bikin produk baru ya coba aja dulu gitu. Gak harus mikirin eh ini nanti gak enak. Ya orang gak bakal suka. Jangan kesananya dulu tapi jalanin aja dulu gitu. Usaha yang bagus adalah usaha yang dijalankan. Iya betul. Itu yang ngomong gue sih kebetulan. Ya bener kan gue yang ngomong kan. Iya ibu. Iya harusnya lebih sukses ya. Iya oke jadi gak usah ragu. Kalaupun permasalahannya gak ada modal katanya. Ternyata usaha tuh ketika mau mulai usaha yang pertama tuh bukan modal sebenernya. Sehat dulu ya ibu? Hah? Iya sehat betul. Bener bener. Iya bener sehat. Tapi ternyata persiapan diri kita ngeliat gitu. Ada gak sih pasarnya gitu. Terus konsepnya. Sebenernya bukan modal yang utamanya. Bukan modal uang ya. Itu ya tadi konsep sama pasarnya ngeliat ada gak gitu. Persiapan loh ya. Betul. Ini jemin. Iya. Keciling. Kalau udah ada kemauan ya alhamdulillah gitu. Makanya saya kan sempet gak ada tempat nih ternyata uniku buka galeri. Nah kan di fasilitasin gitu. Jadi gini bang. Ini kan acara so asik. Nah di acara so asik tuh bintang tamunya harusnya jokes. Aduh. Ada gak bang? Ada gak? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada calon mahasiswa baru ya. Dimana pun kalian berada lah. Siswa-siswi yang masih imut-imut gitu ya. Yang masih mencari jati diri gitu ya. Dan pengen kuliah. Nih berdasarkan pengalaman aja ya. Pokoknya jangan ragu buat masuk ke Universitas Kuningan. Karena memang ternyata di luar ekspektasi gitu. Kampus swasta di Kuningan ternyata lebih bagus daripada kampus negeri di luar sana. Uniku Jaya. Gitu. Gitu. Ini saya gak peres ya. Gak bohong ya. Karena ini berdasarkan pengakuan teman-teman saya yang kuliah di negeri. Pak Rektor boleh? Apa? Kayak gitu. Soal akreditasi. Udah jelas dong banyak akreditasinya B. Bahkan ada yang A ya? Ada. Karena penting ya teman-teman akreditasi itu penting juga buat kita ke jenjang pekerjaan gitu. Terus juga Winxas Kuningan udah masuk 100 PTS ter... apa? Terfavorit, terbaik, terbagus. Green Campus. Soalnya ter-ter-ter gitu. Jadi teman-teman boleh bandingin sama Universitas Swasta di wilayah tiga Cirebon. Pokoknya gak kanya sama masuk Universitas Kuningan. Dan khususnya buat siswa-siswi yang udah punya usaha nih dari sekarang gitu lah. Pokoknya harus masuk Uniku aja. Karena ini adalah satu-satunya kampus di wilayah tiga. Ini berdasarkan supaya. Yang punya galeri wira usaha. Buat mahasiswa. Buat mahasiswa. Jadi itu wadah buat mahasiswa yang punya usaha gitu. Jadi ini cocok banget buat kalian buat ngembangin usahanya gitu. Jadi gak usah jauh-jauh ke Bandung ke Jogja segala macam ya. Kasihkan orang tua yang di rumahnya buat temenin orang tua gitu kan. Betul banget sama aja. Udah cocok banget di Uni Persas Kuningan. Pokoknya udah komplit lah. Biayanya pun terjangkau. Terjangkau banget. Terjangkau banget. Ya. Karena kuliah yang bagus itu bukan karena kampusnya yang bagus ataupun negeri atau swastanya. Tapi tergantung kitanya cara kita nyamannya di kampus tersebut. Seperti di Universitas Kuningan. Kalian jangan khawatir kalian mau jajar apa aja ada banget. Bahkan kalian mau jadi wira usahawan juga bisa di UniKu. Karena sudah diwadahi fasilitas. Contohnya si Aak sudah menjadi miliarder. Amin. 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 Oh iya ini motivasi buat cowok mahasiswa ya. Mulai. Diari Kuniku itu dapet bantuan di fasilitasi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Kemarin dapet dana hibah 10 juta. Dan itu khusus mahasiswa yang punya usaha. Makanya buat kalian yang pengen jadi pengusaha yang merintis dari mahasiswa ya silahkan masuk ke Uni Persas Kuningan. Dan itu saya dapet info ga semua kampus dapet. Bener. Ya diulai ketiga tuh kalo masalah Kuningan aja gitu. Terima kasih Tuan Rektor. Pokoknya keren lah untuk Uni Persas Kuningan. Ada lagi ga bang? Apa sih kabutnya? Boleh kursir sih? Enggak barangkaling ada lagi kan. Soalnya sangat memotivasi. Iya. Obrolanya tuh bermanfaat ya. Nah gitu dia. Oh kapan diam sih? Apa? Gimana ya? Jadi kita langsung ke kesimpulan aja. Gimana Nda? Kesimpulannya gue serahin ke lu dah. Emang kenapa sih? Emang kenapa kok kan Nda? Kan berarti orangnya sangat wah gitu. Oke teman-teman semua. Jadi dari hasil obrolan kita kali ini di hari ini di episode ini. Khusus karena ada Nda di episode ini bersama Ahilaw. Bilaw. Oh Ahilaw. Salah. Emang mau puasa kan Nda? Jadi kayaknya bilang. Berarti gak salah ya? Iya. Nah. Cewek gak pernah salah. Cacing. Lanjut. 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 Ya. Karena hal yang membuat keragu-raguan itu adalah hal yang membuat kalian gagal di awal gitu. Iya. Tadi seperti A.A bilang yang penting kita coba saja dulu gitu. Jangan lupa ditonton untuk so asyik. Apa sih Cing so asyik? Kita makasih dulu udah dateng lah. Langsung gue asyik lah. Ini bener-bener dikasih. Iya tapi makasih Bang Gilan udah dateng kesini. Oh iya. Ya Allah. Dari mana ini mulainya? Aduh. Bang Gilan makasih udah dateng kesini. Makasih udah dateng ke sini. Emang lu bener-bener so asyik banget lah. Tapi sebelum kita tutup pacakan ini. Bagaimana ini kita jargon dulu kan? Oh boleh. Enggak. Barangkali mau mimpin jargon. Ambilan makasih ya. Oh iya. Udah. Gak om loh. Udah. Tenang. Oke. Jadi biasanya gini A. Dari. Itu baru pertama kali biasanya gini gimana. Eh kan aku pas ini juga biasanya ada. Ini dulu. So asyik. Ini so asyik. Iya. Di so asyik ini tuh biasanya ada ciri khasnya A. Oh itu. Iya. Jadi gini. Kalau misalkan anda bilang. Uniku. Ha bilang Jaya. Uniku Jaya 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 Jaya. Nanti kan gue bilang gitu ya. Selama kuliah juga sering kayak gitu ya. Iya. Masih murah. Ika itu ada jargon di so asyik gitu. Aduh. Ada tadi obrolan. Betul. Oh iya. Iya iya iya. Ayo kita kapan di closing. Uniku. Uniku. Jaya. Uniku. Jaya. Terima kasih.